Ya boneka, ya juga tas. Ya tas, ya juga boneka. Kok bisa ya? Harganya murah lagi. Cuman ya sekitar 20 ribuan. Penasaran? Kita tonton videonya ya. Halo Backlover, ketemu lagi dengan Roy dari aseronline.com, konveksi tas dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah nonton video unboxingnya, kami akan mereview dari pandangan sebuah pabrik tas gitu ya. Karena kami penasaran banyak sekali, teman-teman kalau lihat di Tokopedia atau Marketplace, tas yang harganya murah banget. Dan kami pabrik tas merasa, wah kok murah banget? Kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Jadi kami penasaran dan kami akan mereview apakah benar tas tersebut harganya seperti itu dan worth it. Jangan-jangan tas tersebut buruk. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman bisa beli tasnya, dan semua tas yang kami review ini rata-rata bintangnya 4 ke atas. Kami filter 4 ke atas, lalu harganya dengan rest tertentu. Untuk seri ini kami membeli tas dengan harga di bawah 100 ribu, tas anak di bawah 100 ribu serisnya. Lalu, kalau misalnya dari reviewnya kurang lebih ada 300 review ke atas. Jadi, tas ini pasti tas yang bagus, teman-teman. Apakah bagus atau tidak, kita akan review dari sudut pandang sebuah pabrik tas. Nah, gini teman-teman. Harganya cuma 20 ribuan sekian. Kalau belum naik, harganya sekitar 25 ribuan. Tasnya seperti ini. Saya sebenarnya awalnya agak skeptis, karena kelihatannya, ah, nggak bakal bener nih. Eh, ternyata bagus. Detailnya bagus. Kalau teman-teman lihat, ini Mario-nya bagus banget gitu ya. Bagus banget bentuknya. Kayak Mario aja. Kadang-kadang kalau teman-teman tahu ya ada yang, oh, asal banget bikinnya, dan bentuknya jadi aneh gitu. Ternyata bentuknya kayak Mario Brothers banget gitu ya. Keren. Dari bahan, bahannya itu kayak bahan bludru, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, para back lovers lihat, ini bahannya lembut banget, kayak bludru. Nah, tapi karena tasnya kecil, berarti ini bukan tas untuk orang dewasa. Atau tas paling anak-anak, ya, usia paut mungkin, usia 6 tahun sampai 9 tahun. Itu pun kalau mereka masih mau pakai gitu ya. Resleting menggunakan resleting besi. Bagus, resleting besi, walaupun tipis, tapi setidaknya nggak sereting-sereting plastik banget lah. Lancar. Kalau ngomong lancar, lancar banget, teman-teman. Mantap ya. Lancar, lancar sekali. Lancar, lancar. Nah, oke. Tampak keluarnya seperti ini. Belakangnya tidak ada apa-apa, hanya begini saja. Tanpa ada lapisan busa di tengahnya. Lalu, tali. Talinya karena ini kembali hanya untuk anak-anak, ya. Saya maksimalkan dulu nih, panjang. Nah, ternyata... Talinya panjang banget. Nah, talinya... Oh, nggak. Kalau gini paling mungkin ya kembali. Anak TK lah. Sopi paut. SDnya udah nggak mungkin kayaknya. Pakai tas ukuran segini ya. Hanya untuk main. Buat lucu-lucuan aja. Lucu tasnya. Lalu, dari segi bordir. Ini bordiran, teman-teman. Bordiran dari bahan dandy bordir di sini. Ini bisa saya katakan kualitasnya bagus, bordirannya. Bukan bordiran sembarangan atau abal-abal gitu ya. Karena kualitasnya bagus. Rapih. Teman-teman bisa lihat, kualitasnya rapih banget bordirannya. Ini bordiran menggunakan bordiran mesin. Mesin otomatis. Saya kasih jempol untuk bordirannya kualitasnya bagus. Dari segi kerapihan, bagus banget. Lalu, ada apa lagi? Nah, kita lihat bagian dalamnya. Ternyata bagian dalamnya hanya satin seperti ini. Dan bisa ditarik seperti ini. Ternyata dalamnya luas banget. Nggak sebanding. Nih, maksudnya nggak sebanding itu gini. Ini satinnya. Teman-teman bisa lihat. Ternyata satinnya bisa menutupi ukuran tasnya. Jadi gede banget ternyata satin dalamnya. Saya sarankan sih, harusnya produsennya tidak sebesar ini. Menggunakan satinnya lebih kecil aja gitu ya. Biar bisa menggantung. Tapi, terima kasih juga karena memberikan satin yang besar sekali gitu. Walaupun kapasitasnya akhirnya tidak bisa memenuhi ini. Wow. Isinya hanya satin saja seperti ini. Nggak apa-apa. Kalau buat anak-anak sih nggak apa-apa. Cuma sekedar iseng-iseng doang gitu ya. Lalu ada saku depannya. Kompartemen depan. Nah, seperti ini. Sama, ada satin saja seperti ini. Sederhana banget. Rp20.000, apakah worth it? Oh iya, kita harus ukur dulu. Ukurannya kurang lebih, kalau teman-teman penasaran. Kurang lebih ukurannya 23 cm, teman-teman. 23 cm. Dengan lebar... Kurang lebih 20 cm. Oke, 23 x 20 cm. Nah, ini yang harga Rp20.000-an. Nah, kami juga penasaran dengan yang harga Rp30.000-an. Seperti apa sih? Nah, ini harga Rp30.000-an, teman-teman. Sama, kalau dari segi bahan, ini bahannya bludru gitu ya. Kayak bludru, kayak bahan boneka. Apakah flanel? Ya, mirip-mirip flanel. Tapi ini lebih bagus. Saya bisa bilang lebih bagus dari flanel. Lalu kita lihat lagi, bordirannya sama. Karena masih dari satu pabrik, bordirannya bagus, teman-teman. Bodirannya rapi sekali. Gitu ya, lihat. Bentuknya rapi banget. Nggak ada benang-benang yang keluar. Atau mudah terpocel. Bodirannya bagus. Tulisan Hello Kitty juga terbaca dengan baik sekali, teman-teman. Bagus ya, bagus banget. Harganya Rp30.000 sekian. Worth it? Nanti kita review di terakhirnya ya. Lalu, bahannya sudah seperti ini. Ke bagian belakang. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, talinya kan hanya tali gini doang webbingnya. Kalau ini, ternyata talinya bulu juga. Keren nih. Talinya bulu juga, bagus nih. Bagus banget. Jadi empuk, teman-teman. Jadi talinya empuk nih. Bagus, bagus banget. Seperti ini. Nah, ada gendongannya, ada jinjingannya juga. Kalau ini menggunakan tali, ini menggunakan bahan blu dulu juga. Bagus. Keren banget. Lucu banget. Kayak gini ya. Asik. Lalu, kita lihat ada beberapa kompartemen. Nah, di bagian depan ada sekat, teman-teman. Karena ini ukuran besar lumayan sebenarnya untuk dipakai. Lihat, ada sekat seperti ini, teman-teman. Dan ternyata si kepala Helo Kitty itu digunakan sebagai tutup. Nah, kayak gini. Dah, seperti itu. Kepala Helo Kitty bisa dicabut, jadi tutup. Menarik? Menarik banget, teman-teman ya. Lalu, kita lanjutkan ke Resulating. Resulatingnya tebal. Coba, teman-teman bandingkan dengan yang ini. Beda ya. Kalau ini tipis banget, kalau ini tebal. Tebal banget. Bagus. Dan gede. Wah, mantap. Cuma, memang kurang lancar. Tidak selancar yang sebelumnya. Agak seret. Dari segi suara, teman-teman denger. Ini yang sebelumnya. Yang ini hampir nggak ada suaranya. Tapi ini agak seret. Gitu ya. Tapi masih oke. Masih masuk toleransi, kalau menurut kami. Nah, lalu, bagian dalamnya hanya seperti ini saja. Sama, satin saja. Dan, hal yang menarik ada tulisannya Made in China. Ternyata, tas ini bukan buatan lokal, teman-teman. Buatan China atau import. Made in China, teman-teman. Waduh, saya pikir ini buatan lokal. Tapi, kita ya sudah tidak apa-apa. Karena, kita juga belum bisa memproduksi dengan harga segini. Kami pun belum bisa memproduksi dengan harga segini. Ternyata, ini harus Made in China. Import ya. Apakah kita bisa memproduksi? Saya sih belum bisa. Gendongannya tebal. Seperti ini saja. Lalu, saya coba panjangkan. Oh, bisa panjang banget nih. Bisa panjang banget. Tapi, tentu, paling ini anak kelas 1 atau kelas 2 SD masih bisa pakai. Gitu pun kalau mereka masih mau pakai. Karena, sekarang malu ya untuk pakai tas-tas yang karakter begini. Sudah pengen cepat dewasa kalau sekarang. Nah, tinggi. Tingginya berapa, teman-teman? Tingginya kurang lebih 28 cm. Oke, lumayan gede loh kapasitasnya. Kalau lebarnya seperti apa? Lebarnya kurang lebih 18 cm. Ternyata lebih sempit dari yang sebelumnya ya. Tas ini bisa masuk apa saja? Kita coba. Saya punya buku di sini. Saya punya buku. Apakah buku bisa masuk ke sini? Kita buktikan. Wah, ternyata buku tidak bisa. Walaupun dipaksakan nanti jebol di sini ya. Kami tidak sarankan. Buku kami tidak sarankan. Tapi, untuk yang ini, buku bisa. Ya, ini ada beberapa buku. Nah, jadi kalau kami sarankan sih, kalau buat misalnya pengajian atau sekedar misalnya ke tempat sekolah, ini bisa banget lah. Bisa masuk ke buku loh, teman-teman. Keren ya. Kalau ini mungkin buku kecil atau tempat makan sederhana aja. Atau snack doang gitu ya. Terima kasih telah menonton. Dari segi kenyamanan, ini jauh lebih nyaman. Karena ini empuk ya, dibandingkan ini. Ini pun lebih besar. Kalau teman-teman punya budget ya Rp610 ribuan, saya pikir ini akan lebih worth it. Lebih besar. Bisa bawa buku juga. Lalu juga kualitas lightingnya juga lancar sekali. Bodirannya rapi. Oh, ternyata juga ada ornamen seperti ini. Ini cantik banget. Apakah worth it? Worth it banget. Dan rekomendasi. Kalau teman-teman penasaran dengan tas ini, teman-teman bisa coba beli. Link yang akan kami sediakan di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila teman-teman tertarik dan suka dengan video-video review tas. Seperti ini, teman-teman bisa subscribe. Berikan like. Dan berikan komentar. Kira-kira tas apa yang harus kami review selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Untuk menonton video review selanjutnya. Saya Roy dari asanonline.com Sampai ketemu di video selanjutnya.